Halo para pengangguran Indonesia Hari ini saya mau Main ke Salah satu Objek wisata religi Yang berada di Garut Tepatnya di kecamatan Karangpawitan Namanya apa? Ringgaratu Ringgaratu Jadi ini merupakan salah satu Objek wisata religi gitu Karena disana ada situs batu Yang sangat gede Berada di puncaknya Gunung yang Gak terlalu tinggi Kalau orang sini di dalamnya pasir Pasir Oke oke Tadi dari Garut Kota kita kesini Berapa menit Tadi Oke Kalau jalan ya 3 minggu juga gak jalan Jadi Cukup sebentar Setengah jam Pakai sepeda motor Cuma hati-hati Karena jalannya agak lumayan Ya Mengiknya Tentang adventure Jalan Ngeri-ngeri Agak kita terosok Sama buku Nah ini Setadi Motor kita titipkan di pila Di warga Tapi Kita tidak dapat Tiket masuk juga Kesini Gak tahu Kalau hari Libur Kayaknya di tiket Eh Oh Tadi tiket Lagi rame pengunjung Di pila yang Barusan dimpen motor itu kan Ada yang Ada yang Mengulir Karena motornya banyak Kali bisa bayar Oh Buat parkir Siap Siap Baik teman-teman Saya jelaskan sedikit lagi Jadi Kenapa Gunung Linggaratu ini Disebut Objek Wisata Religi Karena Di Gunung Linggaratu ini Ada Satu makam Yaitu Makam Linggaratu Atau Makam Prabu King King Nah Prabu King King Itu sendiri Adalah Yang dianggap Menjadi Penyebar Agama Islam Pertama Di kota Garut Dan Tidak jauh Dari makam Prabu King King Ini Ada Banyak Deretan Batu Bersusun Yang sangat Besar Dan Tersusun Unik Ya Jadi Kelebihannya Itu Dari Gunung Linggaratu Ini Menurut Warga Sekitar Hampir Setiap Hari Ke Gunung Linggaratu Ini Banyak Yang Berjarah Dari Kota Garut Maupun Dari Luar Kota Garut Sepanjang Jalan Semua Perkebunan Disini Guys Ini Kalau Ke Batu Batu Linggaratu Ini Batu Tumpang Linggaratu Ini Cocok Yang Buat Kalian Yang Sering Hiking Keberadaannya Di Puncak Disini Batu Batunya Itu Ini Merupakan Situs Makam Ada Makam Ada Makam Linggaratu Yang Disebut Prabu King Itu Merupakan Salah Satu Penyebar Masuknya Islam Pertama Katanya Kalau Tidak Salah Makam Prabu King Disini Itu Ada Makam Makam Panjang Makanya Disebut Wisata Religi Kesini Mumpung Lagi Panas Cuaca Kita Gasin Meskipun Tidak Kau Betul Apa Apa Cemut Cemut Ternyata Ada Padang Sepanah Nanya Guys Sebelum Kita Nanti Nanjak Mantap Pemandangannya Ini Dikelilingi Sama Perbukitan Dan Perkebunan Guys Mantap Serasa Dimana Bagus Kirain Ada Warung Ternyata Tidak Ada Warung Kita Tidak Bawa Air Minum Alhamdulillah Ada Air Di Selang Kita Minum Dulu Guys Air 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 Dari Gunung Langsung Guys Lebih Enak Daripada Aqua Sama Lemen Rale Ini Guys Ada Segera Segeranya Guys Dengerin Dengerin Suara Suara Burung Waduh Mantap Ini Mas Rasa Naik Gunung Hiking Ini Benar Benar Di Atas Gunung Emang Benar Di Atas Gunung Guys Suasananya Dapat Juga Ternyata Guys Sebelum Menuju Ke Puncaknya Belum Menuju Ke Batunya Sini Dikelilingi Sama Kebun Kopi Guys Sama Pinus Mantap Kopi Garut Asli Namanya Kopi Kopi Garut Sama Cuman Belum Pakai Guys Kopi Garut Sama Pohon Pinus Oh Iya Motor Naik Di Kadir Eh Sih Misalkan Kita Orang Tadi Kuduna Kadir Mudun Tuh Lui Nangan Tenaik Gitu Tuh Lembahan Bela Mana Cuma Bela Bela Itu Lembahan Tadi Gini Naik Coba D Sah Bisa Ungal Tunguan Jel Masuk Naya Si Ah Saya Motor Guys Jalan ara Nanya Oh 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 Terlalu lama. Ah ya, itu kanan-kanan ini. Tapi tadi itu kan cukupnya jarang remat. Sehingga itu berjalan lempang. Saya di warung. Di sawung. Tanda-tanda kehidupan, guys. Balik dulu, guys. Kita dari tadi, balik-balik terus, guys. Kalik teruskan, tadi itu udah kalah-kalah turun. Elah ini naik. Guys, kita balik lagi, guys. Karena cuacanya mendung. Kayak mau hujan. Terus kita juga tidak menemukan jalan. Jadi kita balik lagi. Yang paling parah, bekal untuk nanti di atas. Di motor tadi jatuh. Jadi daripada beresiko, guys. Mending kita balik lagi, ya. Yang utama selamat, guys. Nanti. Ini kebetulan kita hari weekday. Jadi gak ada orang sama sekali yang kesini. Terus para petani, para pekebun juga gak ada. Kita gak nemu juga. Bertanya susah. Jadi, ya, sudah lah. Kita balik lagi. Nanti kita, kalau hari minggu, biar banyak orang, kita balik lagi kesini, guys. Terima kasih, guys. Sudah menonton, guys.